Sedara Wali Kota Sorong Dr. Andes Ekonom Lamberjit Mau mengucapkan terima kasih untuk sejumlah pejabat Eselon 2 yang akan memasuki purna tugas serta mereka yang baru menempati sejumlah jabatan baru yang baru diserah terimakan. Wali Kota Lamberjit Mau selasa 4 Mei memimpin langsung acara serah terima jabatan antara sejumlah pejabat Eselon 2 yang didampingi Wakil Wali Kota Dr. Pahimai Skandar dan juga Sekretaris Daerah Yaakob Karet. Di hadapan mereka, Wali Kota saat memberikan sambutan menyatakan jabatan Eselon 2 di pemerintah kota terbatas sedangkan yang antri begitu banyak sehingga pergeseran perlu dilakukan sehingga ada pengkaderan. Selain itu, Wali Kota juga mengaku ada sejumlah pimpinan OPD yang akan memasuki masa pensiun sehingga proses pergeseran harus dilakukan. Ia juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama ini. Semoga sempatnya baik ini saya ucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah kepada penjabat yang ada di OPD awal atas sedigasi, atas diolitas, atas semua-semua dilakukan terhadap pemerintahan yang terjadi tidak terlalu pasir Wali Kota. Semoga Tuhan berpunyai segala-galanya pasti akan melihat semua itu yang Tuhan akan diantarkan kita untuk mendapat berkat mendapat rejeki dari satu ke tahiran ke tahiran yang lain di setiap tempat di mana kita bertugas. Kita huwini ada 4-5 orang yang pensiun dan ke setahun pensiun setahun lebih pensiun salah berpikir demi karirisasi ini adik-adik tinggal hormat saya disertakan tinggal yang bersiapkan adik-adik di bawahnya bisa naik dan saya akan turun ada kesan indah yang saya tinggalkan untuk adik-adik sekalian. Setelah melakukan serat terima jabatan ia berjanji terang waktu dekat ini akan melakukan pelantikan pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kota Sorong.